Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada pembelajaran daring untuk mata kuliah prasana transportasi Di kesempatan ini kita akan mempelajari mengenai konsep pembebanan dan penurunan bersamaan-bersamaan yang nanti akan kita gunakan di dalam proses desain berdasarkan konsep beam on elastic foundation Kita ketua bersama, jalan rail merupakan struktur yang kompleks di mana dia akan menggabungkan dari banyak sekali komponen di sana kita lihat dan menjadi satu kesatuan dan satu kinerja di mana harus memenuhi kriteria struktur yang seperti kita pernah diskusikan sebelumnya yaitu kekakuan, elastik, resisten, tahan terhadap deformasi tetap, stabil, adjustable Hal ini sangat unik, kenapa? Karena struktur ini harus mampu menahan beban dinamik yang cukup besar akibat adanya pergerakan dari lokomotif dan rangkaian gerbongnya di mana tegangan akan terjadi pada wilayah luasan kontak antara roda rail dan kepala rail berkisar sekitar 100 kN per cm2 dengan luasan kalau kita bisa gambarkan adalah sebesar koin atau uang logam dari beban yang cukup besar ini 100 kN per cm2 ini struktur harus mampu menahan beban tersebut tanpa terjadi deformasi permanen atau perubahan bentuk tetap pada strukturnya dan selanjutnya dari rangkaian komponen ini beban dan tegangan harus distribusikan kepada lapisan yang ada di bawahnya misalnya kita masuk kepada lapisan rail dan penambat dia harus bisa menahan atau mereduksi beban tersebut menjadi 250 N atau berkurang menjadi 0,25 persennya selanjutnya distribusikan ke bantalan menjadi 70 N per cm2 selanjutnya kita distribusikan lagi ke lapisan di bawahnya menjadi 30 N per cm2 dan pada akhirnya di lapisan terakhir yaitu tanah dasar beban ini harus menjadi tegangan vertikal dengan besaran kurang lebih 5 N per cm2 kita bisa bayangkan bahwa komponen ini dari rail ini harus betul-betul mampu mereduksi beban vertikal dari beban rangkaian kereta yang sebesar 100 kN per cm2 ke tanah dasar menjadi 5 N per cm2 atau harus mereduksi beban menjadi 0,05 persennya inilah yang menyebabkan kenapa sistem kereta api sangat komplek dan harus memiliki kriteria desain yang sangat ketat di dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun perawatan dengan demikian penting bagi kita sebagai ahli perencana kereta api tentunya untuk memahami pola distribusi beban dan mampu mengaplikasikan dalam desain struktur yang akan kita jelaskan pada slide berikutnya nah kita akan mulai dari pola distribusi beban ada beberapa pengertian daripada distribusi pesan yang kita perlu ketahui yang pertama adalah pola beban atau gaya vertikal pola beban atau gaya vertikal adalah gaya yang bekerja pada struktur jalan rail pada arah vertikal artinya tegak lurus terhadap jalan rail itu sendiri dan ini merupakan gaya yang dominan yang menyebabkan juga adanya defleksi, defleksi vertikal dan beban ini dihasilkan dari gaya lokomotif, gaya kereta, gaya gerbong dan diperhitungkan berdasarkan beban gendarnya yang kedua adalah faktor dinamis apa itu faktor dinamis? faktor ini adalah faktor yang diperhitungkan akibat adanya getaran kendaraan baik itu oleh angin maupun oleh kondisi geometriknya untuk mentransformasikan gaya statis ke dinamis biasanya kita menggunakan rumus Talbot formulasi ini sebagaimana yang ditampilkan di dalam slide kita bahwa di sini merupakan nilai daripada fungsi kecepatan kereta api dalam satuan kilometer per jam yang berikutnya adalah beban dinamis beban dinamis merupakan beban yang diperoleh dari perkalian antara faktor statis atau beban dinamis terhadap faktor indeks dinamisnya atau kita sebut sebagai PD sama dengan PS dikalikan IP yang keempat adalah gaya lateral atau transversal gaya ini disebabkan oleh gaya sentrifugal snake motion atau pergerakan mengular dari rangkaian dan ketidakrataan geometrik yang bekerja pada titik yang tidak sama dengan gaya vertikal gaya ini menyebabkan tercabutnya penambat trail dan bisa menyebabkan anjloknya kereta api atau derailment besarnya akan dibatasi dengan rumus P lateral dibagi dengan P vertikal tidak boleh lebih daripada 1,2 atau 0,75 pada kondisi yang aus yang terakhir adalah gaya longitudinal gaya ini adalah gaya yang disebabkan adanya perubahan suhu di mana rail atau thermal stress untuk konstruksi KA modern di mana biasanya menggunakan long welded rail dan gaya ini sangat penting di dalam analisis gaya karena apabila ada perubahan yang sangat ekstrim maka akan menyebabkan tekuknya daripada rail tersebut gaya ini juga merupakan gaya yang dihasilkan oleh adanya adesi atau gesekan roda terhadap rail dan termasuk di dalamnya adalah gaya pengereman gaya ini akan dibahas pada perhitungan stabilitas rail panjang dan menerus selanjutnya dari seluruh pola-pola gaya tersebut kita bisa ilustrasikan di dalam gambar yang tertera di dalam slide ini di mana Q1 dan Q2 adalah beban dan itu akan menyebabkan adanya tegangan vertikal atau gaya vertikal di mana didistribusikan secara vertikal kepada komponen rail akibat beban dinamis selanjutnya ada nilai Y di sana merupakan gaya lateral per rail T adalah gaya longitudinal per rail dan N merupakan gaya beban akibat suhu Nah untuk mengetahui hubungan antara gaya-gaya tersebut terhadap struktur kita bisa gambarkan pada konsep berikut ini merupakan konsep pembebanan dan hubungan antara tekanan defleksi atau deformasi dan depresi serta momen dari gambar ini kita bisa jelaskan adanya tegangan kontak yang terus dari rail menuju ke struktur kemudian ini akan menyebabkan adanya lendutan pada rail tersebut dan akan didistribusikan ke lapisan yang ada di bawahnya kita lihat di sana ada struktur daripada bantalan dari bantalan akan didistribusikan lagi ke bawahnya dalam bentuk tegangan yang lebih kecil dan menyebar dalam lapisan balas, subalas hingga tanah dasar dan kita bisa gambarkan di slide gambar sebelah kanan atau depresi dan tekanan yang diakibatkan oleh beban dan yang paling bawah adalah grafik momen yang terjadi akibat beban tersebut Nah untuk mempelajari hal tersebut kita bisa memulai dengan konsep yang sederhana yaitu menggunakan Winkler-Made Model metodenya sangat sederhana sekali karena ini adalah hubungan antara defleksi yang merupakan fungsi linear daripada gaya kita bisa gambarkan bahwa apabila ada gaya yang diletakkan pada atas permukaan fondasi yang elastik maka kita bisa mengetahui respon daripada gaya tersebut dan Winkler Foundation seperti bagian pada gambar bisa kita ketuai nilai W di sana adalah nilai refleksi sehingga dengan mengetahui gaya P ataupun beban yang bekerja dikalikan dengan K K adalah modulus fondasi atau kekuatan daripada fondasi tersebut kita bisa mendapatkan nilai W atau defleksi yang terjadi pada struktur fondasi tersebut artinya apabila beban yang terjadi itu besar maka defleksi pun akan terjadi besar dengan nilai K atau nilai fondasi modulus yang sama untuk mempelajari hal ini kita bisa modelkan dalam sebuah simple beam sebagaimana yang saudara semuanya lihat pada gambar yang ada di bawahnya simple beam yang diberikan beban merata kita bisa pelajari dalam elemen yang lebih kecil elemen kotak lebih kecil pada beam tersebut nah dari beam tersebut kita akan kupas di sana ada hubungan antara momen dan gaya vertikal dan bisa kita rumuskan sebagaimana yang tertera pada rumus di bawahnya derivatif daripada gaya vertikal terhadap nilai DX nya itu merupakan gaya ataupun beban merata apabila kita derivatifkan daripada momen akan mendapatkan gaya vertikal maka apabila kita derivatifkan tingkat 2 daripada momen kita akan mendapatkan nilai gaya distribusinya pada beban merata tersebut nah sehingga kalau ini kita coba ubah suai untuk mendapatkan hubungan antara modulus elastisitas momen inersia terhadap defleksi dan gaya merata ya atau beban merata yang terjadi maka kita bisa gambarkan pada persamaan yang terakhir di bawah tadi nah wind clear foundation yang lain bisa kita terapkan pada peletakan elastis yang sifatnya memanjang dalam hal ini sama seperti konsep yang tadi hanya perbedaannya kita memasukkan nilai modulus daripada fondasi tersebut di dalam perhitungan kita dengan cara yang sama kita bisa dapatkan hubungan antara modulus elastisitas momen inersia merupakan fungsi daripada defleksi dengan derivatif pangkat 4 ditambah dengan nilai K modulusnya dikalikan dengan nilai defleksinya yang itu merupakan nilai atau fungsi daripada beban merata yang bekerja pada wind clear foundation singkatnya apabila dengan rumus tadi kita lakukan sebuah penurunan atau diferensiasi maka kita akan mendapatkan nilai persamaan pembentuk atau governing equation sebagaimana yang tertera di sana ini adalah nilai yang akan kita cari yaitu defleksi nah apabila kita misalkan nilai defleksi daripada Q atau bebannya sama dengan 0 ketika beban itu 0 maka kita bisa lanjutkan untuk melakukan penurunan-penurunan rumus tersebut yang pada akhirnya kita bisa peroleh nilai yang ada di sini menjadi infinite beam pada konsentrasi load dalam hal ini beban kereta kita misalkan sebagai beban point yang ada atau yang terletak pada tepat di tengah rel maka di situ kita bisa mendapatkan beberapa hubungan antara defleksi dimana kurvenya kita lihat dia akan melendut ke bawah dengan nilai positif kemudian kita akan mendapatkan momen di sana dan kita akan mendapatkan gaya vertikal di sana dan rumus bisa kita dapatkan atau sederhanakan dari hasil derivatif yang kita lakukan pada rumus-rumus sebelumnya dan pada akhirnya kita bisa mendapatkan nilai momen dimana nilai momen merupakan hubungan antara beban dibandingkan dengan konstata-konstata tertutu yang akan kita masukkan ke dalam perhitungan kita yang kita kenal sebagai nilai beta atau di referensi lain kita sebut sebagai nilai lambda nah demikian alhamdulillah kita bersama-sama telah mempelajari persamaan-persamaan dasar yang kita gunakan untuk menghitung pembebanan daripada jalan rel menggunakan konsep beam on elastic foundation yang kita turunkan dan kita jelaskan dan sekaligus kita berikan gambaran pola pembebanannya dan khususnya pada interaksi antara beban kereta yang diberikan pada seluruh jalan rel terima kasih atas perhatian para mahasiswa dalam mengikuti kegiatan perkuliahan dan pembelajaran ini semoga bisa memberikan manfaat dan salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati